Intro Halo pemirsa langsung dari main hall Bursa Efek Indonesia yang maksud kami di studio ADX channel saya David Sanofel hadir dalam market review yang merupakan program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia live streaming kami bisa nasasikan di IDX channel.tv dan pemirsa prospek sektor telekomunikasi di Indonesia diprediksi masih stabil seiring dengan perubahan pola komunikasi masyarakat yang mulai meninggalkan layanan telekomunikasi tradisional yakni telepon dan SMS Prospek sektor telekomunikasi di Indonesia diprediksi masih stabil seiring dengan perubahan pola komunikasi masyarakat yang mulai meninggalkan layanan telekomunikasi legasi yakni telpon dan SMS berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2017 sektor informasi dan komunikasi termasuk di dalamnya industri telekomunikasi mencatatkan pertumbuhan 9,8% year on year Level ini lebih baik dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 8,9% year on year dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,1% Lembaga rating Pevindo dalam risetnya menilai pertumbuhan sektor telekomunikasi di latar belakangi perubahan pola komunikasi masyarakat publik mulai meninggalkan layanan telepon dan SMS serta beralih ke Over the Top atau OTT Service atau layanan komunikasi berbasis data peningkatan penggunaan data service juga didorong adanya beragam platform OTT yang memberi kemudahan berbasis teks dan video seperti WhatsApp, Line, Google Duo, dan konten hiburan lain yang kian meningkatkan pola komunikasi berbasis data Ditambah lagi, berkembangnya penggunaan layanan telekomunikasi berbasis data ini tidak terlepas pula dari adanya penetrasi pengguna telepon pintar atau smartphone yang juga memicu tumbuh suburnya bisnis e-commerce Lembaga riset digital marketing e-marketer memperkirakan bahwa pengguna smartphone di Indonesia akan mencapai 100 juta orang pada akhir tahun 2018 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!